Seduru teman-teman saudara dan muslim, dimanapun berada, bahwa gunakanlah kesempatan acara mihrat ini yang akan diserahkan 4-6 juri di Kelaro Hotel di Makassar. Tentu kami ismi sebagai tuan rumah sangat berharap, saudara-saudara semua bisa hadir, kita akan berikan pelayanan yang terbaik. Dan tentunya kegiatan ini menjadi suatu awal kita bersama untuk tumbuh berkembang bersama. Hari ini kita mau bisa bincang sama Bapak Listeran Paris mengenai potensi ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia dan juga event internasional yang sebentar lagi mau diadakan. Nah, pertama mungkin Pak, kita ke ekonomi syariahnya dulu. Bagaimana Anda melihat pengembangan ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia sekarang, khususnya di sosial? Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan ini sudah sering ya, saya ditanyakan di beberapa baik media maupun di podcast. Yang pertama tentu saya ingin sampaikan mengenai potensi kita tentu dari demografi dulu ya, dari jumlah penduduk Indonesia yang ada, itu kan di angka 88% anak umat muslim. Tentu ini ya potensi paksa dari sisi demografi kependudukan. Yang kedua, saya melihat sekarang mengenai kehidupan masyarakat untuk memang menginginkan kehidupan yang berkualitas tentu dalam hal kehidupan lifestyle ini hari-hari itu sebanding dengan kebutuhan yang sekarang berkembang di dunia mengenai ekonomi halal. Kita syukur bahwa Indonesia ini secara regulasi sudah punya undang-undang. Ya, undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang halal ya, mengenai ekonomi industri. Dan itu juga pemerintah sudah blackdown, membuat regulasi dalam bentuk peraturan pemerintah di tahun 2019. Nanti untuk aplikasinya, tahun 2024 Oktober, itu seluruh UKM yang berkena di sektor makan dan minuman, itu sudah harus wajib mempunyai sertifikasi halal. Nah, berarti kan sudah tinggal nggak sampai seluruh tahun lagi. Kita nggak bisa lagi nanti kalau makan di mana-mana kalau nggak punya sertifikasi halal. Itu sudah dikatakan pemerintah. Gaya hidup masyarakat kita yang mengenai bagaimana mendapatkan seluruh produksi-produksi daripada produsen yang bersetifikasi halal itu sudah menjadi kebutuhan. Dan itu bukan kebutuhan masyarakat muslim saja. Non-muslim pun menganggap kalau dia sudah berkualitas halal, apa dan sebagainya, itu menganggap mereka itu dijamin lah ya kualitasnya. Nah, kita sebetulnya dari sisi pelaksanaan memang agak masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Negara non-muslim saja, kita ini masih ketinggalan. Contoh misalnya kayak Thailand. Thailand itu kan boleh dikata, ya di sana mungkin nggak sampai 50% saja umat muslim. Tapi di sana, pengembangan ekonomi syarikat dan yang berkualitas halal itu berkembang luar biasa. Malah sekarang hampir kalau kita datang ke restorator sana, mungkin mereka melihat sektor para wisata Thailand yang berkembang. Banyak akan masuk wisatawan-wisatawan musti masuk ke dalam. Sehingga mereka sudah menganggap, oh ini harus. Sehingga sekarang di sana semua resor-resor, kita udah nggak susah lagi mendapatkan resor-resor yang bersetipik halal. Jadi potensi kalau Indonesia menganggap bahwa negara-negara saja yang non-muslim, sudah melihat bahwa pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan industri halal itu sangat diperlukan oleh mereka. Kenapa pengembangan yusul kita yang menganggap muslim? Nggak gitu. Nah ini yang menjadi tantang. Nah kalau untuk Ismi sendiri, bagaimana peran Ismi Sulsel dalam meningkatkan ekonomi syariah di Sulsel ini? Apakah ada cara khusus untuk menggait masyarakat untuk ayo menerapkan konsep atau mempraktikan ekonomi syariah ini? Ya, kalau Ismi ini sudah mulai bergerak ya. Jadi istilahnya pertama, kita memang sudah mengharapkan teman-teman di dunia usaha, dunia industri itu sudah menerapkan konsep berbisnisnya dengan mengulai ekonomi syariah. Nah, kita sekarang juga tahu bahwa dulu masalahnya kan kita memiliki ekonomi syariah, perbankan syariah itu masih terbatas. Nah Alhamdulillah sekarang pemerintah sudah punya regulasi mengembangkan juga perbankan-perbankan syariah yang ada. Nah ini dijemput baik oleh teman-teman Ismi. Sekarang kita ini dengan perbankan syariah itu Alhamdulillah hubungan kita ini sudah sangat lancar dalam bertransaksi bisnis. Dan memang kita menghimbau teman-teman pengusaha muslim dan terutama yang bergabung di Ismi untuk menggunakan bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Tentu ini kita punya kini kolaborasi dengan teman-teman bank syariah ini Alhamdulillah sudah berjalan amat. Walaupun memang menurut catatan bank Indonesia itu celup pasar bank perbankan syariah ini digunakan oleh masyarakat kita itu masih belum bersahat. Masih di angka 10-15 persen. Tapi trennya untuk berkembang makin positif. Nah teman-teman di Ismi juga kita sudah himbau juga selain menggunakan konsep perbankan syariah di dalam menjalankan usahanya juga menjalankan juga konsep-konsep ekonomi syariah. Jadi kami pemberdayaan juga terhadap anggota ya misalnya kami misalnya mau mengadakan acara baik di hotel maupun di mana-mana saja itu kita menyarankan kalau bisa hotel maupun tempat-tempat yang ada acara kita itu mempunyai setifikat halal juga seperti itu. Makanya kita kalau rapat-rapat acara-acara selalu minimal memberdayakan anggota kita yang mempunyai tempat itu tapi juga teman-teman yang ada punya tempat itu juga kita sarankan juga sudah mulai menggunakan juga setifikat halal di tempatnya. Karena kalau enggak kita bilang kita himbau orang tapi kita sendiri enggak melaksanakan ya gimana. Jadi dari isminya sendiri dulu ini ya yang memberikan contoh kepada teman-teman yang lain. Nah seperti yang Bapak bilang tadi kalau agak masih kurang ini nah menurut Bapak sendiri apa sih sebenarnya hambatan yang ismini ataupun masyarakat ini hadapi sehingga untuk menerap kurang dalam menerapkan konsep ekonomi syariah? Pertama menurut saya ini literasi mengenai ekonomi syariah ini belum belum maksimal sampai ke masyarakat. Jadi begini saya ini salah satu ketua di Ketua Surah Organ Muslim Indonesia saya juga salah satu ketua di Ketua Surah Organ Muslim saya juga pengurus di Majelis Ekonomi Majelis Selama Indonesia saya sampaikan bahwa harusnya semua lembaga-lembaga Islam ini sudah memberikan selalu kepada masyarakat literasi ekonomi syariah itu seperti halnya seperti yang lain-lainnya contoh misalnya kalau kita misalnya lama saya sampaikan setiap hari Jumat kita jarang mendengar seorang kiaya atau seorang ustaz memberikan materi cerama itu bicara mengenai ekonomi syariah umumnya bicara mengenai ya yang muamalah yang biasa seri-hari yang sudah kita sering dengar dari SD sampai perubahan tinggi mengenai ya bagaimana beriman bertakwa ya itu penting dan itu sudah sering kita dengar tapi kenapa kita gak coba sampaikan juga di setiap event-event apa saja bahwa penting ini ekonomi syariah kalau ekonomi umat maju ekonomi syariah maju ya tentu masyarakat juga masyarakat muslim pasti akan maju dan itu yang saya sampaikan di imajinus yang pertama yang kedua saya pikir mengenai juga kurikulum ya kurikulum dari pembelajaran kita terutama di yang berbasis kepada sekolah-sekolah yang berbasis Islam misalnya di 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 mana tidak hanya belajar mengenai kitab tapi juga belajar mengenai ekonomi syariah ya anak-anak kita juga kita sudah mulai belajar menabung juga atau di perbankan syariah seperti itu kan sekarang belum sampai saya kadang-kadang kita bercanda saja di pengurus-pengurus kita baik di ikatan surga muslim ikatan cini kewan muslim mau Muhammadiyah mau Muhammadiyah kalau saya ketemu coba deh buka dompetnya kamu punya ATM bang syariah gak banyak juga masih menggunakan konven jadi saya pikir wah bapak mau bicara bapak ya bukan surah muslim ya tapi saya bicara bapak ingin memberikan literasi kepada masyarakat sedangkan bapak tidak mempraktik ini sudah sulit juga ini saya katakan mulai dengan diri kita mulai dengan keluarga kita mulai lingkungan kita sehingga nanti ini akan sampai ke masyarakat yang banyak kalau perbankan sendiri ini sudah mulai banyak kalau di bilang oh fasilitasnya mungkin kalah dengan konven pikir udah gak artinya selama ini yang kita tahu dengan teman-teman mangsariah itu sudah mulai juga mereka sudah bisa menjangkau semua apa yang diharapkan masyarakat misalnya untuk tabungan untuk kesehatan untuk berangkat umroh haji untuk mengembangkan usaha itu ada semua yang di mereka seperti dengan yang konfirm juga ada semua gak ada masalah berarti hanya kurang literasi salah satu literasi dan komitmen daripada kita semua masyarakat itu untuk bisa istilahnya membumikan itu namanya ekonomi sali dan industri halal itu karena masa kita kalah ini sama yang penduduk muslimnya jauh di bawah kita padahal kita ini salah satu penduduk muslim yang terbesar di dunia tapi sampai sekarang mungkin masih banyak yang belum menerapkan kita kalah dengan Thailand Korea Selatan gak usah bicara dengan Malaysia tapi Malaysia itu memang sudah maju tapi Thailand saja Korea Selatan sekarang malah Australia sudah menerapkan semua berarti ini jadi tantangan juga berarti buat Bapak ini sebagai ketua ISMI sudah jadi anugita kita harus bersama-sama ISMI kan hanya salah satu organisasi profesi yang menerapkan Islam tapi orang-orang orang-orang kita juga kan ini ISMI dibentuk oleh empat orang-orang ISMI jadi ISMI ini dibentuk oleh Majelus Selama Indonesia oleh Ikatan Cenik Ewan Muslim oleh Nadalul Ulama oleh Muhammad ini empat orang-orang Islam yang membentuk ISMI nah sehingga saya bilang jadi jangan cuma ISMI saja tapi empat orang-orang Islam pendiri ini harusnya juga mempunyikan lah namanya ekonomi sali dan industri halal itu oke iya betul sekali nah kalau untuk konsribusi milenial ya sudah menurut bangsa ini nah bagaimana melihat Anda melihat konsribusi milenial dalam pengembangan ekonomi syariah ya jadi menurut saya secara demografi memang ini jumlah penduduk ya kalau bicara di Indonesia ini kan yang paling banyak justru di angka 65 itu adalah milenial dan di generasi Z yang ada memang saya katakan tadi kalau literasi ini sampai ke mereka semua itu saya pikir makin hari makin tinggulia seperti itu apalagi segera berkembangnya sistem informasi teknologi melalui mesos dan apa ini harus kita manfaatkan juga kita gunakan karena maka sudah tidak ada lagi anak-anak milenial ini tidak dapat informasi yang cepat nah kita dengarkan seperti podcast ini harapan kita juga nanti bisa dengar oleh masyarakat banyak terutama anak-anak milenial bahwa ya Anda tidak usah ragu lagi untuk melakukan konsep hidup kehidupannya kita itu untuk berhasis kepada ekonomi syariah seperti yang berhasis kepada yang halal seperti itu iya oke nah selanjutnya kita beralih ke acara besar yang akan dilaksanakan oleh ISMI ini Pak betul nah akan ada acara Makassar International Halal Trade Business Summit and Expo di tanggal 4 sampai 6 Juli mendatang 6 Juli ya nah bagaimana kesiapan ISMI sampai sekarang untuk menyukseskan sejarah tersebut ya Alhamdulillah jadi mihrab disingkat dengan Makassar Halal International Trade Business Summit Expo 2023 ini sebenarnya kegiatan ini adalah silaturah di bisnis sering di setiap tahun, tapi khusus tahun ini kita bikin secara global, secara internasional Alhamdulillah persiapan kepanitiaan yang kebetulan yang diperkenalkan akadok RISMI, yang tuan rumahnya yang diperkenalkan RISMI sosial itu sudah menjelang satu bulan lebih ini kita sudah 60-70% kita sudah siap narasumber semua sudah insya Allah akan hadir acara ini akan dibuka oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Wak Wakil Presiden ini kan dengan kapasitas sebagai ketua Nasional Ekonomi Syariah Kineks ya, Ketua Ekonomi Syariah dan kini speaker juga nanti Pak JK sebagai saudara muslim yang berhasil ada pejabat-pejabat publik ada Menteri Perdagangan ada Menteri BUMN ada Menteri Pertanian dan ada juga Gubernur Bank Indonesia yang kita harapkan nanti akan membuka eksponya nanti pamerannya karena ekspo ini kita kerjasama dengan Bank Indonesia jadi kita harapkan nanti Gubernur Bank Indonesia akan membuka dan dari luar negeri ini sudah banyak yang mendaftar kita mengundang juga ini para atasi perdagangan para kepala ITPC International Trade Promotion itu yang ada di beberapa negara di luar itu kita undang dan sudah banyak yang konfirm ini sudah ada dari Mesir ada dari New Zealand ada dari Thailand Malaysia dari Singapura itu sudah ada beberapa yang masih siap dimana dari Amerika di New York sudah ada yang hadir juga nah harapan kita nanti ini juga sebenarnya jika tidak ada alam lintang kita juga mengundang Prime Ministeri daripada Malaysia ya Bapak Dato' Ibrahim untuk hadir ya mudah-mudahan beliau bersempat hadir juga kenapa? karena Pernama Menteri Malaysia ya kita tahu lah Malaysia dalam menerapkan konsep ekonomi syariah dan industri halalnya itu sudah maju gitu kan yang kita mau nanti dia sharing lah sama kita oke berarti akan dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh dan pejabat-pejabat tinggi ya untuk acara internasional ini insya Allah nah kalau untuk tujuannya sendiri dari acara ini apa sih yang hendak dicapai oleh ISMI? ya pertama kita ingin memberi peluang kepada teman-teman baik ISMI pengusaha muslim yang ISMI itu bisa juga melihat potensi-potensi peluang yang ada di luar ya karena sekarang kan banyak negara-negara di Uni Emirat Arab di mana dimana itu butuh akan beberapa komunitas sumberan kita di Indonesia dan sekitar harapan kita ini kita bisa masuk di pasar eksplositor jadi nanti di acara mihram ini akan ada kegiatan B2B ya bisnis to bisnis dan B2G bisnis to government karena bisnis to government adalah menurut kita adalah kerjasama mungkin dengan kementerian untuk kebijakan-kebijakannya ya tapi kalau untuk bisnis-bis kita akan nanti ada deal-deal bisnis antara teman-teman pengusaha ISMI dengan pengusaha-pengusaha dari luar dan itu sudah kita jajaki beberapa peluang misalnya kayak kopi kebutuhan kopi dari Mesir itu besar sekali kenapa kita tidak masuk pasar kopi kita dari Toyota dari Kalosien kita coba masuk di pasar Mesir karena selama ini katanya Mesir kebutuhan kopi impor kopi termasuk besar tapi dari Indonesia belum besar ada tapi tidak banyak tapi harapan mereka dengan pertemuanan ini juga adalah terjadi deal untuk misalnya kopi dan belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya yang lainnya memang banyak kebutuhan seperti yang kayak bahan baku untuk masak ekstrak kadang-kadang cabai bawang apa-apa itu disana orang sekarang sudah jarang juga beberapa di luar itu untuk produk-produk olahan makanannya itu sudah tidak lagi yang sudah dalam bentuk olahan dalam bentuk ekstrak kayak cabai sudah di ekstrak bahwa sudah di ekstrak itu bisa Indonesia sudah bisa bikin itu jadi itu semua yang mau nanti di didilkan dengan teman-teman pengusaha dari luar nah untuk rangkaian kegiatannya sendiri selain dari B2G dan B2B yang Bapak katakan kegiatan-kegiatan apa saja sih yang bakalan ada nanti di acara tersebut iya selain ada kegiatan bisnis summitnya ada kegiatan ekspo pameran tentu kita ada kegiatan juga nanti pada saat penutupan kita membawa seluruh peserta delegasi ke objek wisata yang lagi kita kembangkan di selatan yaitu di ramang-ramang ini ramang-ramang ini kan diopat terbesar di dunia dan itu sudah masuk di UNESCO sehingga kita akan perkenalkan kita bawa ke sana nanti mereka peserta kita bawa ke sana pada saat penutupan termasuk kita juga akan bawa mereka ke Masjid 99 Kuban tema situ satu-satu kita punya icon juga icon baru kita di selatan di Makassar lah seperti itu insya Allah nanti welcome dinernya Pak Gubernur di welcome dinner untuk para peserta dan nanti welcome pre-well-well dinernya itu di Anjungan Pantai Losari dengan Pak Wadi Kota tentu ya kita bersama untuk para peserta di jamu oleh pemirta kota oke jadi acara ini akan diturut disupport juga sama Bapak Gubernur dan juga Bapak Wadi Kota Makassar ya semoga berjalan lancar ini semua Nah terakhir ini Pak apa yang diharapkan dari mihrab ini khususnya dalam peningkatan ekonomi syariah yang pertama ya tentu harapan kita teman-teman yang di saudagar kita ini saudagar itu bisa mendapat peluang-peluang pasar baru peluang pasar baru ya terus bisa terjadi deal-deal bisnis dengan teman-teman pengusaha dari luar kita bukakan networking lah jaringan pasar UMKM juga bisa meningkat gitu kan jadi tidak ada pemain lokal dia bisa dirukal nanti teman-teman perbankan juga kan yang akan memamerkan produk-produk umuran binaan UKM nya jadi misalnya Bank Indonesia ini yang unggul loh ini carikan pasar ini misalnya BSC ini yang dia dibina carikan pasar jadi kita harapan kita terjadilah teman-teman ini akan masuk ke pasar-pasar dunia pasar global pasar ekspor nah tentu juga teman-teman kita harapkan nanti ada peningkatan sumber daya manis dan nanti di dalam itu kita di dalam ekspo juga ini sebagian tambahan kita akan memberikan sertifikasi sertifikat halal gratis bagi UMKM oh UMKM yang diperserah kita akan kasih kita akan kerjasama dengan beberapa lembaga sertifikasi halal misalnya kandunggitas muslim Indonesia kandunggitas bosua ini kita minimal ada seribu lah seribu sertifikat halal yang bisa kita berikan kepada UMKM yang ada di dalam kegiatan mihram nanti oke nah untuk UMKM yang mau mendaftar di mana tuh bisa dapatkan infonya pak ya kita tentu ada di sekretariat dalam peribara nanti kita juga kan akan membuat flyer-flyer di mana-mana bisa pendaftaran baik secara online ya kan maupun mungkin yang mau langsung datang oke seperti itu jadi mungkin ini juga info baru buat para UMKM UMKM yang mau ikut dalam acara tersebut boleh untuk mendaftar karena ya selain bakalan dapat peluang pasar yang lebih besar bakalan juga mendapatkan sertifikasi halal ini ya betul jadi kita harapkan sebuah UMKM-UKM yang tertarik untuk bisa meningkatkan kualitas produk mendapatkan sertifikasi halalnya ya itu ya silakan hadir di acara boleh mungkin ada sedikit closing statement buat teman-teman yang nampan ya baik para pemisah dari podcast dari Rek Sursal jadi pada kesempatan ini saya sebagai ketua ikatan saudagar muslim Indonesia mengajak dan menghimbau seluruh teman-teman saudagar muslim di mana pun berada bahwa gunakanlah kesempatan acara mihrat ini yang akan diserahkan 4-6 juri di Kelaro Hotel di Makassar tentu kami Ismi sebagai tuan rumah sangat berharap saudara-saudara semua bisa hadir kita akan berikan pelayanan yang terbaik dan tentunya kegiatan ini menjadi suatu awal kita bersama untuk tumbuh berkembang bersama karena Ismi punya semboyan sukses berkah bersama demikian yang saya ingin sampaikan makasih selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pak terima kasih banyak atas kesempatannya untuk mau bergabung bersama kami untuk teman-teman juga yang nonton terima kasih kita ketemu lagi dalam podcast-podcast lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax